Nah, sampai saya lihat Jadi, sampai saya lihat busanya banyak sekali Jadi, tata-tata tidak perlu lagi Menambahkan yang namanya Biasanya menggunakan Cairan pencuci piring Untuk alasan sebagai Cairan yang bisa mencuci dari Zat lilin yang biasanya menempel Pada kutu kebul atau kutu putih Kutu kebul Atau yang juga bernama Bemisiatabasi Ini merupakan salah satu jenis Hama yang sangat penting Bukan karena kita butuh hama ini Tapi, hama ini adalah juga merupakan Hama yang merupakan faktor virus Parahnya lagi, hama ini bersifat polifek Yaitu mempunyai banyak jenis tanaman inang Jadi, bisa menyerang hampir semua jenis tanaman Itu sebabnya beli di video-video sebelumnya Dengan memberikan julukan Hama ini sebagai hama sejukta tanaman Nah, saking umumnya hama ini Bahkan sebagian orang mungkin Meremehkannya Padahal tidak begitu sahabat Kutu putih bisa menyerap banyak sekali Nutrisi cairan yang ada di bagian daun Sehingga yang mengalami kerusakan pertama adalah bagian daunnya Daun akan bercak-bercak Kemudian menguning dan kemudian akan menjadi kering Karena memang dihisap semua saripati yang ada di daun tersebut Kemudian yang paling berisiko sebenarnya adalah Efek sampingnya Karena ini adalah serangga atau hama karir Maka berpotensi untuk menjadi penyebab tanaman kita Terinfeksi penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus Salah satunya adalah virus gemini Jadi, hati-hati Nah, resep pertama yang akan beli gunakan Sebenarnya racikan ini sudah pernah beli upload Di video pada tahun 2020 lalu Sahabat Dua tahun yang lalu beli sudah pernah upload Dan pagi ini beli akan ingatkan lagi Seperti apa cara membuat ramuan Yang bisa kita gunakan untuk menghalau yang namanya kutu putih Kutu kebul dengan sangat efektif Sebenarnya saat ini sudah tersedia Gadung plus mimba yang sudah sahabat bisa dapatkan di Bali Organic TV Akan tetapi disini banyak sekali Sahabat yang meminta beli Adakah resep lainnya beli yang efektif juga untuk membasmi kutu kebul Disini beli akan jelaskan Sahabat, disini ada jeruk limau Kemudian disini ada satu siung bawang putih Nah, dua bahan ini sebenarnya sangat efektif Bila kita gunakan untuk mengusir kutu kebul Dan bahan ini mudah sekali sahabat dapatkan di dapur Biasanya pasti ada sahabat Caranya sahabat tinggal masukkan Kalau yang ini jeruk limaunya beli harus potong-potong Agar tidak merusak dari blendernya Cukup satu buah saja sahabatnya Tidak lupa yang banyak Dan gunakan bersama dengan kulitnya Aromanya sangat menyengat Berbeda dengan jeruk biasa Ceruk limau ini memiliki aroma yang sangat khas Luar biasa Kemudian kita tambahkan 500 ml air Atau setengah liter air sahabat Oke Kemudian beli akan tutup Dan kemudian beli akan blender Nah, sampai saya lihat sahabat ya Inilah gunanya kita menggunakan Ceruk limau Jadi sampai saya lihat busanya banyak sekali Jadi sahabat tidak perlu lagi menambahkan Yang namanya Biasanya menggunakan cairan pencuci piring Untuk alasan sebagai cairan Yang bisa mencuci dari zat lilin Yang biasanya menempel pada kutu kebul Atau kutu putih Nah, karena kita sudah menggunakan jeruk limau Dimana jeruk limau ini memiliki Kemampuan seperti deterjen mencuci Bahkan Sahabat bisa menggunakannya untuk mencuci piring Bila sahabat tidak mau menggunakan deterjen Mencuci piring di rumah Sampai bisa menggunakan jeruk nipis Maupun jeruk limau ini sahabat Karena busa yang dihasilkan Memang sangat banyak Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan Yang namanya cairan pencuci piring Nah, kemudian beli akan saring Gunakan saringan Yang pori-porinya Paling kecil yang sahabat bisa dapatkan Jangan gunakan saringan besi Karena itu Akan meloloskan Banyak kotoran Yang bisa menyumbat alas semprot kita Karena kita akan menyemprotkan ya sahabatnya Ini bukan untuk dikocot Tapi untuk disemprotkan Nah, inilah cairan yang bisa kita gunakan Untuk menyemprot kutu kebul atau kutu putih Yang sebentar lagi dia akan praktekan Tapi sahabat perlu ingat Ini Racikan ini sahabat Tidak bisa efektif Gila kita gunakan untuk menghalau Atau melumpuhkan Dari yang namanya Ulat-ulatan Jadi misalkan ulat gerayak Itu dengan menggunakan Cairan ini kurang efektif Karena bila kita mau Menghalau ulat gerayak Ataupun jenis-jenis serangga lainnya Yang menjadi organisme penganggung tanaman Sampai bisa menggunakan Si gadung ini Gadung ini adalah Anlan Bli Saat ini sahabat ya Karena terbukti Sangat efektif untuk melumpuhkan jenis-jenis serangga tadi Kalau yang ini Kita khusus gunakan untuk menghalau si kutu putih Kemudian penyebab kematian tanaman Yang kedua adalah Yang paling umum Yang paling besar Yang memiliki impact Terutama pada saat sekarang sahabat Dimana cuaca begitu ekstrim Cuaca yang kadang tidak mentuh Kadang hujan terus Kadang panas terus Tiba-tiba hujan lagi Nah banyak sekali sahabat Yang memposting Foto maupun video-video Di grup Facebook Bali Orient TV Oficial Di sini banyak yang dilihat Terkena yang namanya Layu Pusarium Dan mengenai penyebabnya Bli tidak usah jelaskan lagi Karena sudah hampir semua tahu Penyebabnya adalah Salah satu jenis cendawan Yang sangat ditakuti dalam dunia pertanian Yaitu cendawan atau Fungi Fusarium Oxysporum Jadi bagaimana cara beli Untuk menanggulangi Atau mencegah Munculnya cendawan ini Sehingga menyebabkan Tanaman kita Bisa menjadi layu Dalam kurun waktu yang sangat singkat Untuk saat ini Yang paling mudah Metode yang paling mudah Yang digunakan adalah Menggunakan biang kompos Sahabat Beli cukup mencampurkan Satu sendok makan Biang kompos Dengan 10 liter Air cucian beras Atau kalau tidak ada air cucian beras Sahabat bisa menggunakan Air yang dicampur Dengan tepung beras 2 sendok makan Tepung beras Dengan 10 liter air Beli rasa cukup Kemudian sahabat Tinggal tambahkan Biang kompos Dan sahabat Bisa siramkan Ke bagian pangkal Bawah tanaman Secara rutin Itu paling tidak Seminggu satu kali Dan bagi sahabat Yang baru menonton Video-video Balik Organi TV Pasti bertanya Tanya apa sih itu Biang kompos Biang kompos Adalah salah satu Jenis kompos Terbaik Sampai saat ini Yang pernah dibikin Sahabat Dan bagi sahabat Yang ingin mendapatkannya Sahabat cukup Lihat di kolom komentar Paling atas Sahabat bisa lihat Link di sana Dan sahabat bisa mendapatkannya Di sana Cukup sampai di sini Video beli kali ini Jangan lupa untuk selalu Berusaha menanamlah hari ini Agar kita bisa panen Dan sampai jumpa lagi Di video-video beli berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton